Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Manajer Persipura, Ian Mandenas mengatakan, Sansan dan Saiful merupakan dua pemain terakhir yang melakukan penanda tanganan kontrak. Menurut Ian Mandenas, kini jumlah pemain Persipura yang dipersiapkan untuk kompetisi Liga 2 berjumlah 31 pemain dan itu sudah memenuhi kuota yang diminta badan Liga. Manajer pasukan merah hitam berharap dengan bergabungnya Sansan dan Saiful dapat menambah kekuatan Ian Kabis dan kolega pada kompetisi Liga 2 yang akan digulirkan pada 27 Agustus mendatang. Berikut pernyataan manajer Persipura kepada Jurnal Tanah Papua, usai penanda tanganan kontrak bersama Sansan dan Saiful. Saya pikir dengan adanya tambahan dua pemain baru, saya berharap nanti mereka berdua bisa segera melakukan penyesuaian dengan tim. Kemudian bisa menyesuaikan dengan kondisi dari Persipura dan tentunya mereka adalah bermain profesional jadi tidak terlalu susun untuk adaptasi. Saya yakin seolah adaptasi mereka sudah terbiasa untuk bermain dari klub satu ke klub yang lain jadi pasti sudah akan lebih cepat untuk melakukan penyesuaian. Kita tinggal bagaimana kita berharap mereka berdua bisa maksimal untuk membantu Persipura dengan teman-teman yang lain menjadi satu kekuatan yang bisa kita dorong dan memberikan penggunaan yang terbaik untuk bisa memberikan kontribusi besar dan melalui kerja keras dengan pasipura di lapangan yang jauh nanti dalam menghadapi Liga 2 tahun 2020-2023 sesuai dengan target dan harapan dari teman-teman bahwa kita harus segera makin naik kembali ke Liga 1. Jadi memang saat ini pemain semua kita kontrak sesuai dengan musim kompetisi berdua yang kurang lebih 7 bulan setelah selesai kontrak di Liga 2 apabila tim Persipura yang lolos ke Liga 1 itu kita akan negosiasi kembali dengan pemain-pemain yang memang kita anggap potensial untuk masih bisa melakukan ini di Liga 1. yang jelas sampai dengan hari ini kalau kita hitung dengan bergabungnya sang-sang-sang saiful berarti total pemain kita kurang lebih dari 31 atau 31 pemain ya dan mungkin nanti kita akan melihat kembali lagi kebutuhan kipar karena kipar kita juga kalau kita masih butuh tambahan kipar kita akan menyeleksi lagi untuk satu kipar lagi tapi yang jelas untuk komposisi tim sampai dengan hari ini dari segi pemain sudah sesuai dengan akumulasi pelatih dan sudah cukup jadi saya pikir tinggal sekarang kita minta mereka untuk bisa lebih kompak kemudian komitmen dan kerja keras yang kita tentu agar target dari apa yang kita harapkan bisa tercapai saya juga meminta kepada manajemen Persipura dan PT Persipura yang merugaskan saya bersama manager saat ini untuk merubah semua pola kerja yang lama dengan sistem yang baru sehingga pemain dan pelatih semua bisa lebih enjoy terutama kita bisa dibuat buka dan saya mengajak pelatih juga dengan kami yang ada di manajer untuk lebih sering berkomunikasi dengan pemain agar fitosnya lebih cair Pak manajer apakah dengan penandatangan kontrak dua pemain yang baru ini itu artinya semua pemain Persipura sudah diikat kontrak semua pemain sudah diikat kontrak semua sudah diikat kontrak dan yang terakhir Saiful sama Sansan yang bergabung terakhir maka berdua yang kita ambil kontrak paling terakhir dan saya pikir sudah tidak lagi pemain yang belum kita tekan kontrak kecuali nanti ada 8 pemain yang masih dalam status kontrak nah itulah yang diantara ini kita sedang mencarikan solusi agar mereka juga bisa nyaman bersama-sama dengan tim terutama bernegosiasi lagi kembali dengan manajemen persipura berkaitan melupakan kontrak sebelumnya agar penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan apa skill dan kualitas mereka di lapangan hijau nah itu menjadi salah satu perkhidmatan kami dan juga berdasarkan saling-saling juga ada dua yang macam pihak termasuk juga pelatih jadi pemain ini semua bekerja keras dan saling berkomunikasi satu-satu lain karena tidak ada yang merasa lebih tidak ada yang merasa kurang harusnya mendapatkan hati yang sepadat dengan kualitas dan kerja keras mereka direncanakan tim Persipura akan melakukan training camp di luar Papua pada pertengahan Agustus mendatang tim Liputan JTP melaporkan